Hari ini, perasaan saya bukan dari hari ini, ketika masuk satu Yuhija, hati saya sudah gelisah, bingung, bercampur aduk. Kenapa? Oh, karena bisnis keliru. Karena apa? Karena saya ingin betul berada di Aropah pada tanggal 9 Yuhija. Janji Allah jelas, Ini yang sebetulnya, tidak dari 365 hari, hanya satu hari Allah turun ke langit bumi dan membanggakan. Allah sampaikan ke malaikatnya, Kau lihat umatku dan catat apa yang menjadi keinginannya, dan aku akan ampuni segala dosa-dosanya. Ini yang membuat hati saya, sekian puluh tahun saya selalu hadir di Aropah, tapi kali ini tidak bisa hadir, itu yang membuat saya sangat luar biasa. Karena Allah menjanjikan, haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga, maka itu yang membuat hati saya sedih. Karena saya tidak dapat meraih satu janji yang sangat luar biasa yang Allah berikan pada tanggal 9 Yuhija. Kalau kita bicaranya bisnis, insya Allah itu adalah perjalanan biasa, itu adalah turunannya usaha. Dalam satu hadis, Nabi sampaikan, Kalau Allah menganggap bumi ini ada sesayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan beri rezeki. Tapi karena dunia ini tidak sesayap nyamuk, maka seluruh orang manusia di muka bumi ini diberi rezeki. Nah, salah satu tempat, waktu, dan saat yang paling Allah banyak mengampuni dosa umatnya, yaitu pada tanggal 9 Yuhija. Hal inilah yang membuat hati saya betul-betul sedih, betul-betul, pokoknya hati saya itu sedih, tidak bisa berada di Aropah pada tanggal 9 Yuhija, karena sangat luar biasa pengampunan yang Allah berikan. Bapak Ibu, Aropah, wukuf di Aropah itu adalah rukun haji, dan tujuannya adalah untuk kita melakukan, merenung tentang Allah, merenung tentang diri kita sendiri, dan kita juga merenung bahwa Aropah ini nanti adalah miniatur dari padang masyar. Bapak Ibu, saya kalau berada di Aropah selalu melihat, mengoreksi diri, merenung diri saya, Ya Allah, aku akan datang ke rumahmu, aku akan menghadapmu, kira-kira apa yang sudah dilakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, mumpung hari ini kita masih diberi umur, masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, yuk kita hitung-hitung dari rukun Islam apa yang sudah kita kerjakan. Karena apa? Karena di dunia ini tidak ada yang kekal, yang kekal ada perubahan dan kematian. Artinya, satu hari kita pasti akan mengalami kematian. Nah, ketika kita mati, apa yang kita bawa? Karena semua harta, semua anak, semua apa kita tinggalkan, kita datang sendiri kepada Allah, saat itulah akan dipertanyakan, kita sebetulnya sudah siapkah menghadap Allah? Kenapa? Karena ketika kita masuk ke liang kubur, pilihannya hanya dua, masuk sorga atau masuk neraka. Dan tidak ada masanya lagi untuk melakukan perubahan itu. Bapak Ibu, saya ketika berada di Aroha, selalu lihat kemana-kemana, muter-muter, lihat-lihat, wah serang dang hati saya miris, lihat, oh inilah miniatur padang masya. Dalam tahapan kehidupan manusia, ada nanti masanya kita berada di padang masar. Apa yang terjadi di padang masar? Semua orang datang nanti akan berada di padang masar dalam keadaan telanjang. Matahari sejenggal di atas kepala kita, Bapak Ibu bayangkan. Secara teori, matahari itu sekarang berada 150 juta kilometer dengan suhu 15 juta derajat sesius. Kebayang nggak? Kebayang nggak berapa panasnya? Sehingga sampai satu saat nanti manusia itu akan berenang di dalam keringatnya. Sampai ke hidungnya. Itu saking banyaknya keringat, saking panasnya suasana-saking itu, tidak satu orang pun yang mukanya tersenyum. Semuanya gelisah, semuanya resah, ini mau apa, mau apa, mau apa. Akhirnya semuanya bingung. Dan nanti di sana yang hanya bisa menolong kita dan sebagian orang bisa dilindungi hanyalah orang-orang yang antara lain dia senang bersedekah. Kedua anak muda yang menggantungkan hatinya di masjid dan orang-orang yang selalu beribadah rutin dan selalu berzikir dan dia berzikir bisa menangis karena takut kepada Allah. Karena takut menghadapi Arif Padang Masya. Dan banyak lagi yang lain-lain lainnya. Jadi hari ini Bapak Ibu saya ingatkan bahwa kehidupan kita yang abadi bukan di dunia. Kehidupan kita yang abadi adalah di akhirat. Dan itu masanya dalam kubur pada masyar Siratul Mustakim baru nanti akan terpisah. Jadi kalau hari ini kita sudah bersiap-siap ketika kita berada di dunia, kita mengoreksi diri kita bekal apa yang saya bawa supaya saya bisa di dalam perlindungan Allah ketika berada di Padang Masyar dan ketika menyeberangi jembatan Siratul Mustakim saya akan lewat dan insya Allah kekal abadi di dalam seluka. Saya dan teman-teman hari ini mengajak Bapak Ibu momen Aroha ini mengajak Bapak Ibu semua yuk kita bersama-sama mengoreksi diri kita sama-sama berjuak menghadap Allah dengan bekal yang kita siapkan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Gak berat. Gak berat. Insya Allah gak berat. Lebih berat lagi hal-hal yang negatif. Asal kita niatnya betul-betul ingin mencari surganya Allah terhindar dari nerakanya Allah. Karena ketika di Padang Masyar kita baru berpikir munculnya adalah semuanya adalah penyesalan-penyesalan. Yuk sebelum terlambat sebelum menyesal yuk kita bersama-sama mengoreksi diri kita jadikan mementum pari Arofa ini yang kita merenung merenungkan diri dan Arofa ini adalah miniatur dari Padang Masyar yang tempat membagi umat manusia ke tempat yang dua itu surga atau neraka. Bapak Ibu tugas kita di dunia ini hanya ibadah tapi bagaimanapun juga ibadah itu tidak lancar kalau tidak ada usaha. Yuk kita selaraskan kita seimbangkan ibadah kita dengan usaha kita. Mudah-mudahan kalau hari ini kita semua bisa bahagia di dunia dan kita juga ingin bersama-sama berbahagia di akhirat. Akhirnya saya ingin sampaikan satu doa setiap saat kita baca Ya Allah Aku ingin sorgamu tunjukkan Aku jalan tunjukkan Aku cara ucapan dan perbuatanku mengarah kepuatan ke arah sorgamu dan Aku mohon perlindungan kepadamu dari sisaan api nerakamu dan tunjukkan Aku jalan untuk Aku bisa ucapan dan perbuatan Aku terhindar dari sisa api neraka. inilah bekal yang ingin kami berikan kepada Bapak dan Ibu di momentum hari Arofah hari ini. Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh